Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau bongkar per ya jadi disini pernya acak-acakan ya ini udah mundur ya depan juga sama ya jadi kemungkinan nah ini tusukannya patah biasanya ya ini biar lebih mudah ya ini banyak saya bukain dulu ya nanti keliatan ini kalau saya ganti per ya selalu buka roda jadi enak kerjanya kerja sendiri bisa jadi gak berat ini porsinya ya ini pernya saya rasa gak ada yang patah cuman ini ya ekstranya lari ke belakang tuh tusukannya patah nih pasti ini ya nanti ya biar lebih mudah nah nanti yang jelas kita buka belnya ini bel per dibukain semua sama shoppacker ya nanti waktu kita dongkrak ya tinggal kangkat gadainya nanti ya untuk yang dongkraknya yang ditongkrak bukan pernya casisnya ya dari depan atau belakang sama aja yang penting yang ditongkrak casisnya kita buku ya ini belnya dulu dibuka ini bel saya siram pakai seluar ya ini biar lebih mudah nih soalnya kan bautnya biarnya susah keras-keras jadi gue siram pakai minyak dulu biar lebih mudah bukain ini ya bel bar kita lepasin dulu tinggal keluarin belnya ya ini saya siram pakai minyak seluar nih soalnya seret kalau gak bisa siram susah lepasnya ini udah tuh susahnya patah ini pernya ya sampai lari ke belakang nih ini kalau gak buru-buru diganti bahaya bahayanya apa nanti kalau pernya lari keluar yang kena bahannya bahannya bisa jebol ya kalau misalnya ini sampai lari keluar ya ini kan udah selesai ya bel bar udah selesai kita lepasin nanti tinggal didongrak jangan lupa sobron udah lepas ya biar gak ikut kangkat yang didongrak ya casisnya depan atau belakang sama aja yang penting casisnya ini akan saya dokrak bagian depan aja iya kita dongrak bagian depannya nih jangan lupa ya rodanya digancel ya biar gak gerak itu ya sampai biar naik ya itu kan udah meneng aja ini sampai tinggi ini kalau kalau nganti per kayak gini cepet gak gak capek nanti kita ngambilnya dari atas termol rakyatnya juga dari atas termol jadi gak berat kecuali orang dua nah gak perlu buka ban tapi kalau sendiri ganti bannya aja nanti kita ngotong bannya gak berat udah cukup ya tinggal kita ambil so kan udah ilang so kan udah ilang udah patah tuh sekarang aja ilang separoh ini udah patah patahnya ilang ini kalau berubah ganti kita bisa lari ke ban bannya bisa jebol nanti kita ganti tusukannya aja ini ya tusukan yang baru kita pasang kita raket di atas biar-biar ini udah masuk lubangnya ya kita mulai raket jadi raketnya kayak gini jadi gak susah gak tampan semuanya ya sampai paling atasnya ini kalau membongkar kayak gini gak capek jangan sampai kebalik ya yang ada apa berokannya di depan posisinya ini kan udah masuk semua ya nanti ya ini tinggal dilurusin sama lubang atasnya ya selurusin selurus tongrak diturunin ini ya saya turunin dulu tongraknya kan kita masuk warna kita susun ini ya kita susun mulai jadi gak berat kayak gini gak berat semuanya ya ini ya ini ya nanti kalau misalnya kulang negen bisa bantu pakai pipa ya kan kadang murnya belum masuk ditekan langsung kasih mur kalau enggak tekan pakai pipa nah masuk langsung kasih mur ini ya murnya kita pasang pastikan ya kalau mau ngencengin buat sukan ber harus kenceng kalau kendor nanti para gampang patah ini harus benar-benar sampai kenceng ini harus kenceng ya sampai lurus ya jangan keberan batang kalau udah kenceng tinggal klaimnya dipasang lper dipasang lagi nanti ya tinggal pasang murnya untuk pasang mur behel harus benar-benar kenceng bagusnya nanti kalau udah ada muatan di kenceng lagi ya soalnya apa kalau ini kendor ini juga gampang patah pernya ini udah selesai tinggal pasang murnya sopek kertanya yang lepas dipasang pasang rodanya banyak ya udah selesai jadi ya untuk teman-teman seperti penting banget ya kalau misalkan pernya acak-acakan kalau enggak ada yang lari ke depan ke kedakang itu biasa tusukan patah ini harus cepat-cepat diganti kalau diganti bayar takonya pernya lari kesamping kena ban banyak bisa jepol ini udah selesai tinggal pasang murbehel sama banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh